Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada hadas besar sama hadas kecil hadas besar anda junub jelas, tidak boleh tapi kalau orang berhadas kecil tidak punya wudhu anda boleh membaca Al-Quran yang tidak boleh adalah memegang Al-Quran mohon dibedakan, anda membaca Bismillahirrahmanirrahim, tidak punya wudhu hatam Al-Quran boleh, tapi yang tidak boleh memegang anda boleh membaca Al-Quran dalam berjalan, duduk, baring dan seterusnya, dalam keadaan tidak punya wudhu boleh membaca Al-Quran tapi keutamaan membaca Al-Quran dalam keadaan wudhu dilipatkan, indahkan oleh Allah jadi jangan sampai, gara-gara tidak punya wudhu lalu, anda tidak membaca Al-Quran akan tetapi ada himbawan alakah indahnya kalau anda membiasakan dengan air wudhu selalu dalam keadaan punya wudhu selalu dalam keadaan suci terima kasihlala Terima kasih telah menonton!